Jadi kopi itu, bagi saya, terkonsen minum kopi, ujian selalu di atas 95. Resep racikan kopi berhasiat ala Prabowo Subianto. Apa saja bahannya? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ternyata sering meracik kopi yang disebut memiliki cita rasa berbeda dan berhasiat. Informasi mengenai kopi racikan Prabowo Subianto ini disampaikan oleh juru bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak. Dia mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra itu selama ini sering minum kopi yang dicampur oleh kayu manis yang memiliki banyak hasiat dan campuran-campuran lainnya. Oh ya, Sub Paet Prabowo punya racikan dan cita rasa kopi sendiri. Beliau minum kopi yang beliau racik sendiri. Salah satu racikan yang saya tahu di kopi yang sering diminum Pak Prabowo adalah ada campuran kayu manisnya, dan campuran-campuran lainnya. Yang sampai detik ini saya belum berhasil menemukan resepnya, kata Daniel seperti dikutip dari akun Instagramnya. Kamis, tanggal 18 Februari tahun 2021. Daniel juga menceritakan bahwa setiap tamu yang bertemu Prabowo, seringkali diajak minum kopi racikannya dan diajak menebak-nebak apa saja bahan-bahan yang sering digunakannya untuk meracik kopi. Setiap tamu yang bertemu dengan Pak Ed Prabowo seringkali diajak menebak kira-kira rajikan kopi yang disajikan terdiri apa saja. Dan yang paling sering ditebak dengan tepat ya pasti kopinya sebagai bahan utama, ujarnya. Dia mengatakan hanya sedikit orang saja yang berhasil menebak bahan-bahan yang digunakan dengan tepat. Oh ya ada satu orang yang pernah menebak dengan tepat, salah satu bahannya adalah kayu manis kata tamu tersebut. Tapi gagal menyebutkan bahan-bahan rahasia lainnya. Siapa yang berhasil menebak kayu manis tersebut? Dia adalah Mba Nurul Arifin anggota Komisi 1 DPR RI. Jelasnya, Daniel juga mengunggah sebuah video Prabowo Subianto tengah bercerita mengenai kopi dengan sejumlah orang. Acara itu digelar sebelum pandemi COVID-19. Pada video tersebut, Prabowo mengaku selalu mendapatkan nilai ujian yang bagus setelah meminum kopi. Jadi kopi itu, bagi saya kalau saya minum kopi ujian selalu di atas 95. Beneran serius, kata Prabowo.